Jangan lupa untuk simpan proyek Anda secara membuat halaman sign up dan sign in. Sign in dulu ya. Nah, di sini teman-teman saya akan membuat secara manual sebenarnya. Tapi kalau Anda tidak ingin melakukan ini secara manual, Anda bisa menggunakan UI Kids ya. Jadi, get UI Kids ini. Kemudian ada Material Design atau Apple iOS atau Microsoft Windows. Di sini kalau Anda klik Material Design, Anda akan dilempar ke halaman komponen atau sticker sheets. Di sini ada bagian komponen. Di sini Anda bisa download komponen sticker sheets for Adobe XD. Nah, kalau dibuka, nanti isinya adalah seperti... Sorry, mana ya? Oke, sorry, saya belum buka. Saya akan buka. Mirip seperti wire seperti ini, tapi sudah high fidelity. Jadi, saya akan coba buka yang ini, sticker sheet komponen XD. Oke. Nah, Anda bisa lihat. Ada komponen-komponen yang siap pakai, yang high fidelity sudahan. Anda siap pakai, Anda comot. Misalkan, checkbook, radio button. Ini siap pakai ya. Tinggal diganti saja warnanya, tombolnya. Saya akan comot beberapa, tapi tidak semua. Sebagian saya bikin manual. Ini sudah high fidelity siap pakai, ya. Termasuk card-nya. Anda bisa. Ini bukan card sih. Ini dialog. Card itu yang ini, teman-teman. Bisa langsung pakai. Oke. Juga text-nya ada beberapa icon yang siap dipakai. Jadi, Anda boleh mengerjakan high fidelity berangkat dari komponen siap pakai. Tapi ingat, jangan sampai komponen ini membatasi kreasi Anda. Selalu berpedoman pada mood board yang Anda punya. Tarik ide dari sana. Terapkan. Oke. Nah, kembali lagi ke karya kita. Ini saya mau bikin. Ini saya akan delete all. Oke. Saya mau bikin halaman login. Mungkin. Mungkin akan mirip-mirip seperti halaman login pada umumnya, teman-teman ya. Saya akan langsung mulai saja. Prama-tama, saya akan ubah dulu warna latarnya ini. Anda masuk ke color asset. Ganti jadi putih. Lalu, saya akan tempelkan logo. Eh, maaf. Asetnya jangan putih deh. Tetap saja warnanya. Ini. Lalu, saya kasih kotak. Oke, sebentar. Saya kasih. Saya mau bikin yang serupa. Atau saya anu aja deh. Saya duplicate. Nah, ke sini. Yap. Tapi tidak sebesar ini. Saya hanya butuh sekian. Ya, sekian. Saya kebetulan punya logo, teman-teman. Ubaya Connect. Saya akan. Ini logo yang sebenarnya kurang serak. Tapi ya sudah. Saya tidak bisa membuat logo sendiri. Jadi, saya pakai logo gratisan, teman-teman. Ya. Jadi, kalau Anda punya talenta untuk mendesain logo Anda sendiri. Mongo, ya. Dibuat. Oke. Nah, ini. Diletakkan di sini. Oke. Yap. Ubaya Connect. Oke. Nah, kemudian saya mau bikin text box email dan password di sini, ya. Untuk memasukkan email dan password user. Nah, sekali lagi Anda bisa gunakan komponen sheet yang disediakan. Cuman, kalau saya pakai komponen sheet text field yang ada di sini. Contoh, ya. Ini dia. Text field. Yang seperti ini. Ini bisa dipakai. Cuman, tidak pas dengan apa yang saya inginkan. Tidak sesuai dengan style design yang saya inginkan untuk keseluruhan nuansa aplikasi saya. Jadi, saya terinspirasi dari text box yang ada di mana, ya. Ada di dalam mood board ini. Somewhere. Here. Ini, 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 ya. Bisa dilihat, ya. Jadi, ada lengkong seperti ini. Lalu, ada deskripsi tentang apa yang harus Anda isikan di text box-nya. Jadi, saya ingin menambahkan text ini yang di komponen sheet tidak ada. Modelnya seperti itu. Oke. Nah, oleh karena itu, saya akan menciptakan sendiri, ya, teman-teman. Saya mau bikin sendiri. Caranya bagaimana? Mulai dari sebuah kotak. Yang tentu saja fill-nya tidak ada. Bordernya. Sayang sekali untuk border, kita tidak bisa klik dari sini, teman-teman. Karena, kalau Anda klik dari sini, yang ke-fill, yang ke-rubah dalam fill-nya, teman-teman, ya. Jadi, kita terpaksa memilih dari swatch yang ada di sini. Saya pilih warna putih dan bordernya tiga atau dua. Oke, dua. Kemudian, saya buat lengkong. Saya buat lengkong. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, di bagian ini, saya mau kasih kotak lagi. Atau text dulu atau kotak dulu, ya. Kotak aja, ya. Kotak dulu seperti ini. Yang warna fill-nya comot dari warna latar tanpa border. Nah, seolah-olah blank. Bolong. Padahal ada kotaknya. Lalu, saya akan tambahkan email. Oke. Ini saya drag. Taruh sini. Saya akan pilih body text yang white. Ini body text dua word atau tiga atau satu. Dua. Pas. Nah, saya mau zoom in. Zoom in sedikit. Ini yang kotaknya saya kecilin sedikit. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, teman-teman. Block semuanya. Klik kanan. Group. Nah, jadilah sebuah group text box ala saya sendiri. Supaya bisa dipakai berulang-ulang. Text ini saya mau rambahkan sebagai komponen di sini. Nah, ini Anda kasih nama text box white. Mungkin Anda perlu bikin versi yang... Eh, maaf. Text box orange ya. Orange. Atau brown. Anda perlu bikin versi yang kedua. Versi yang kedua di sini. Nah, yang kedua ini kalau latar belakangnya... Sorry. Kalau latar belakangnya putih ya, man-man. Jadi, misalkan ini saya ganti fill-nya menjadi putih. Gini. Nah, kan nggak kelihatan dong. Jadi, yang harus kita ubah. Saya akan ungroup. Saya akan... Sorry, sorry. Speaknya jangan pakai yang sama. Ya, saya punya dua ini ya. Nah, yang ini saya... Saya ungroup dulu. Lalu saya masuk ke sini. Saya ganti border-nya jadi seperti ini. Dan tentu saja ini saya ganti fill-nya jadi putih. Oke. Putih yang ini. Oke. Sedangkan text-nya, pilih yang ini. Nah. Sekali lagi, ini di block. Klik kanan. Group. Tambahkan sebagai komponen. Di pilih nama. Textbox. White. Oke. Nah, sekarang Anda bisa delete. Apa itu komponen ya, teman-teman? Coba saya delete semua. Kemudian ini saya kembalikan warnanya jadi orange. Seperti ini. Nah, komponen ini adalah objek yang saya pakai. Anda tinggal drag. Nah, langsung tercipta. Betul ya? Langsung muncul. Kalau ini saya drag, langsung muncul. Nah, seperti itu. Jadi, komponen ini adalah objek siap pakai. Yang Anda bisa pakai berkali-kali untuk halaman-halaman lain. Kenapa? Supaya konsisten. Gitu ya. Nah. Email. Untuk login, kita perlu email dan perlu password. Saya akan duplicate. Yang ini saya terpaksakan group. Kemudian saya ganti ini jadi password. Whoops. Ya. Ini dengan terpaksa saya akan geser. Nah. Oke, nice. Oke, teman-teman. Jangan lupa namanya di sini adalah sign-in. Sign-in. Untuk tombol. Ada tombol di sini. Saya mau comot dari komponen sheet. Maka ada tombol yang bisa saya comot. Buttons. Alright. I think I will have this one. Control-C. Control-V. Anda lihat ada tombol rantai. Saya unlink dulu komponennya. Oke, teman-teman. Untuk tombol ini, saya akan resize ukurannya. Selebar ini tingginya dibesar dikit. Nah, ini tombolnya. Ini tombolnya. Cuma warnanya tidak pas. Ungroup dulu. Kenapa? Saya ingin membuat ini agak melenggung. Seperti ini. Lalu warnanya saya mau ambil dari asset. Hitam yang ini. Hitam yang ini. Is it good? No. It's not like a button, right? This one. Oke. Oh ya, by the way. Anda bisa membuat warna gradient. Saya belum pernah mengajari gunnya. Jadi, untuk membuat warna gradient, Anda pilih linear gradient di sini. Oke. Kemudian tentukan dari apa menuju apa. Misalkan dari abu-abu menuju hitam. Nah, jadinya kayak gitu. Oke. Kalau Anda merasa puas, Anda tambahkan ke swatch. Warna gradient. Oke. Kita tambahkan juga ke asset. Ya. Ini dia. Kurang kelihatan gradientnya ya. Tapi ini ada dua color artinya dia gradasi. Oke. Ini tombolnya. Untuk sign in. Oke. It's. Untuk ini, saya mau pakai heading 2. Nope. Heading 3. Heading 3 white. Nope. Body text 3 white. Body text 1. Oke. Body text 1. Saya akan pasang di tengah. Persis. Block semuanya. Sorry. Block semuanya. Groupkan. Masukkan atau buat sebagai komponen. Anda kasih nama. Jadi. Black button. Black button. Untuk komponen yang simbol 80 ini, Anda bisa delete. Ya. Jadi, saya punya 3 komponen. Satu ini text box. Dan password. Oke. Kemudian, kita mau tambahkan text kecil di sini. Forgot password. Jadi, misalkan ada user yang lupa passwordnya apa. Kita kasih kecil di sini. Forgot password. Untuk Anda bisa buat tombol yang besar. Forgot password di bawah. Ya. Terserah. Gimana nanti. Di sini saya akan mengganti menggunakan small text. Body text yang nomor 3. Yang putih. Forgot password. Kemudian, saya tambahkan dua tombol lagi. Login with. Login with. Apa namanya. Gmail. Login with Facebook. Mungkin. Login with Facebook. Login with Gmail. Atau login with Twitter lah. Apalah. Ini saya ungroup dulu, teman-teman. Ungroup component. Sign in with Google. Right. Sign in with Google. Sign in with Facebook. Oke. Nah. Saya pakai plugin untuk mencari icon Google. Google. Better. So. Where is Google icon? I think. Kalau punya material. Kalau ada material. Itu lebih baik dipakai. Tapi kalau tidak ada, ya sudah. Oke. Terus. Hati-hati. Untuk menggunakan ini ya. Klik dulu onboarding-nya. Ya. Supaya kalau ada klik ini. Nah. Dia nongol di. Dalam. Artboard. Yang aktif saat ini. Jadi saya tempatkan di sini. Saya kasih warna putih. Kecilin dikit. Yes. So far like this one. Oke. Kemudian. Untuk. Facebook. Untuk Facebook. Saya juga akan mencari icon-nya. Facebook. So I'm going to use. I think this one. White. Kenapa begini? Supaya. Menyamakan. Menyamakan. Ini ya. Menyamakan. Ukurannya. Nah. Oke. Block. Control G. Untuk menggrupkan. Block. Control G. Untuk menggrupkan. Ini saya akan jadikan. Komponen. Atau mungkin. Mungkin. Saya akan terubah warnanya dulu. Dan group dulu teman-teman. Group. Saya akan terubah warnanya. Mungkin ini. Agak slightly difference. I think this one. I think this one. Ya. Ini juga sama. Group. Group. Oke. Nah. Seperti ini. Block. Log. Log. Block. Log. Setelah satu. Saya jadikan komponen. Ini saya kasih nama. Gray. Button. Oke. Jadi saya punya dua buah. Button. Normal. Dan button yang. Abu-abu. Oke. Nah. Saya lanjutkan dengan halaman sign up ya. Jadi kalau. Belum. Punya. Account. Maka dia bisa sign up. Oke. Saya akan copy. Yang kecil ini. Di tengah. Don't have account. Create one now. Okay. Create one now. Ini. Aduh, enggak ada yang pas Oke Ya sudah, hitam aja Create one now Kemudian Saya akan duplikasi, tapi sebelumnya Kembali ke prototype Saya mau nyambung-nyambungi dulu Yang pasti skip ini Akan lari ke sini Sign in Slide left, skip yang ini, lari ke sini Slide left itu Dan tombol next ini, lari ke sini Oke, nah, set Sekarang kita mau duplicate Sign in-nya Ke kanan Saya nanti sign up Simpan dulu Oke Di halaman sign up Saya hapus logonya Sekali lagi, saya kecilin lagi Untuk area ini Lalu saya akan tambahkan Oke, ini saya delete dulu ya Nah, saya tambahkan text Sign up Ya, body text heading 1 Heading 2 Oke Jangan lupa dikasih icon tanah Left Sign up-nya di klik dulu Ya, saya mau kasih icon panah di sini Supaya go back to Previous screen Kemudian Untuk sign up Perlu nama depan Nama belakang Nama Baik, sorry Password maksudnya Password Kayaknya heading 3 Password Dan ulangi password Jangan lupa Ulangi password itu Sesuatu yang penting Oke Kenapa ini gak bisa mengecil Nah, sudah Oke Sekarang kita akan gunakan komponen Yang siap pakai Teman-teman Saya akan Taruh di sini Komponen siap pakainya Kemudian saya Akan Meng-ungroupkan komponen ini Karena saya mau meng-edit Text yang ada di sini First name Excel Oke Kemudian saya drag lagi Masuk ke sini Oke Meng-group Last name Logger Ctrl-K Duplicate Duplicate Teman-teman First name Last name Email Password Keep it Password Seperti ini Simpan dulu Kita kasih text kecil Di bawah sini Upon Completion You Agree Terms And Conditions Oke This one Should be The small text Body text yang Wide Term and conditions So For the terms and conditions Ini Kita kasih Sebuah link Untuk mengarah ke Sebuah website Halaman yang Memperisi terms and conditions Terakhir Teman-teman Saya mau Pasang The black Button Disini Sign up ya Not sign in Sign up Oke Prototype lagi Kita mau Begin Link yang ini Ke arah sini Jadi kalau belum punya account Lari nya ke sana Ke sign up Dan kalau Tombol back nya Ditekan Maka dia slide right Ke halaman sebelumnya Testing ya Play Tekan yang ini Nah sign up Sign up Back Kesini lagi Oke Seperti itu Nah Selanjutnya Kalau tekan Tombol tekan Tombol sign up Jadi tekan Saya simple aja Kembalikan ke sini Slide right Coba ya Sign up Sign up Balik ke sini Oke Lalu Forgot password nya Kita akan Buat juga Anda akan Duplicate sekali lagi Ini Kesini Nah ini dia Forgot Password Oke Yang kita perlukan Cuman Email Ini Ini gak usah Simpan dulu Oh ini diganti dulu Forgot Password Simpan Kata-katanya Enter Your E-menu Address And then We will Send Reset Password Links Oke Kita lupa menjadi Supaya Pass Text nya Ya sudah lah Gak apa-apa Gini aja Oke Ini drag ke atas Reset Or confirm Nah ini ya Oke Masuk ke Prototype Ini Masuk ke Halaman sini Slide Right Forget password nya Dilempar ke sini Tapi slide Left Kalau gak aneh Nanti ya Kalau salah Saya testing lagi Forget password Nah seperti ini Back Jadi kalau misalkan Ditekan confirm Nanti akan muncul Dialog box Confirm Kita akan Buat itu Gimana caranya Anda duplicate Sekali lagi Dialog Forgot Oke Untuk Dialog Forgot Ini Teman-teman Hapus Semuanya Karena Saya mau Buat overlay Jadi saya Perlu Contoh Dialog Kayaknya Ada deh Ini dia Contoh Dialog With Permissions Or Not Without Permissions Oke Going to Copy Paste Sorry Have this one Control C Kembali ke sini Control V Nah seperti ini Permissions nya Okay Forgot Password Anda bisa tulis Lorem Ipsum Atau Kalau Heavy Deadly Mestinya Jangan Lorem Ipsum Ya Mestinya Tapi Supaya Mempercepat Waktu Saya pakai Lorem Ipsum Mestinya Ditulis Apa Kami telah Mengirimkan Password Email Anda Tolong Cek Inbox Anda Tolong Cek Spam Folder Anda Tentang URL yang kami Kirimkan Untuk Mereset Password Anda Oke Jangan lupa Ini diganti Menjadi Body text Body text 1 Body text 2 Oke Ini juga Menjadi Heading 3 Good Nah Tombolnya Group Create Kenapa Ini pakai Create Delete Delete Ini saya Unlink 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 Component Oke Ini saya Keser Kesini Dan Tentu Saja Pakai Warna Oranya Ya Oke Cool Awesome Oke Kalau sudah Mungkin Dialog For God Ini Saya Replace Dengan Warna Black Tapi Transparansinya Di Reduce Selajam Ini Lalu Teman Teman Dari Prototipenya Dari Tombol Confirm Anda Lari Kesini Tapi Ini Di Overlay Ya Sehingga Nanti Nongol Disini Sebagai Overlay Animasinya Dissolve Oke Kalau Saya Coba Play Confirm Nice Tapi Kenapa Kok Kok Sorry Warnanya Hilang Nah Ini Yang Betul Ya Saatnya Testing Lagi Confirm Nah Seperti Ini Ada Background Hitam Transparan Tekan Awesome Tombol Back Dan Sign in Oke Teman Teman Setelah Ini Kita Mau Bikin Halaman Yang Sesuai Dengan Wireframe Anda Yakni Halaman Ini Feature Project Ya Bikin